Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sampai terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius Fatsal yang ke-9, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Namun ada baiknya, kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang keberi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan kerinduan ini. Dengar, dengaran akan firmanmu. Maka berfirman langkau Tuhan. Semoga kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sampai terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya sebut tadi, Bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis pada Matius Fatsal yang ke-9, Ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26. Begini firman Tuhan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit, pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya. Maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, Asal kujama saja jubahnya, Aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, Dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, Perkatalah ia, Pergilang karena anak ini tidak mati, Tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diperkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sampai terbaik dalam kasih Tuhan, Setiap kita, Barangkali, Pernah lah memiliki pengalaman terdesak dalam kehidupan kita. Mengalami keterdesakan itu, Pasti membuat hidupmu tidak nyaman. Pasti membuat hidup kita tidak tenang. Kita seperti ada sesuatu yang menyesakan, Ada sesuatu yang membebani begitu luar biasa, Tanpa ada kekuatan-kekuatan, Yang bisa melepaskan kita dari, Kesesakan yang kita rasakan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bukankah, Terdesak itu, Yang digambarkan oleh, Seorang kepala rumah ibadet yang bernama Giairus, Di dalam perikup kita ini. Keterdesakan yang sangat, Dalam sebuah pergumulan, Sebuah firman Tuhan menceritakan, Anaknya meninggal. Tapi hal yang luar biasa di dalam keterdesakannya itu, Dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak cawe-cawe, Dia tidak mencari kekuatan lain, Tapi dia bergegas, Mencari Tuhan Yesus. Bahkan segala usaha dia lakukan, Untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya sebutkan, Segala cara dia lakukan. Sebab saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hal yang sangat berat, Ketika kepala sebuah rumah ibadah, Mau datang kepada Tuhan Yesus. Yang notabene pada saat itu, Yesus adalah musuh bersama mereka. Musuh bersama kaum Judaism. Musuh bersama orang-orang, Yang bekerja di dalam, Baik Allah. Dan hal itu sangat dipantangkan. Artinya Jairus bahkan, Bisa melepaskan itu semua. Bahkan tidak peduli dengan itu semua. Yang penting dia mau, Mencari Tuhan Yesus, Dan memberi keselamatan, Dan memberi kehidupan, Kepada, Anaknya yang telah meninggal, Menurut pemikirannya. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal itu menjadi, Kuat setiap kita, Ketika tema kita mengatakan, Diselamatkan karena iman. Dan iman itulah yang dimiliki oleh seorang Jairus, Dan dia mampu, Digerakkan, Dengan sebuah, Kekuatan kalimat yang dia nyatakan, Anakku perempuan baru saja meninggal, Tetapi datanglah, Dan letakkanlah tanganmu atasnya, Maka ia akan hidup. Sekali lagi, Datanglah, Letakkanlah tanganmu atasnya, Maka ia akan hidup. Iman yang luar biasa sekali. Iman yang begitu kuat sekali. Yang dimiliki oleh seorang, Jairus. Dia percaya, Bahwa hadirnya Tuhan Yesus, Mengundang Tuhan Yesus, Memberi solusi, Memberi jalan keluar, Untuk pergumulan yang dia alami. Bukankah, Kita sering justru, Hanya mencari solusi, Hanya mencari jalan keluar, Untuk setiap pergumulan yang kita alami, Dalam kehidupan kita. Tapi kita lupa mengatakan, Datanglah Tuhan Yesus, Masuklah, Ikutlah, Di dalam pergumulan, Di dalam persoalan, Di dalam segala situasi, Yang begitu rumit, Di tengah-tengah kehidupanku. Kita hanya mau cari solusi, Kita hanya mau cari jalan keluar, Tapi jarang sekali, Kita mengundang Tuhan Yesus, Masuk ke dalam, Pergumulan yang kita alami, Dalam kehidupan kita. Yairus, Mengajarkan untuk setiap kita, Pada saat ini, Berkatalah, Datanglah Tuhan, Ikutlah, Dalam pergumulan ini, Dalam beban ini. Dan itu menjadi kuat, Seorang Yairus, Dia mengundang Tuhan Yesus, Dia meminta, Datanglah, Letakkan saja tanganmu, Maka ia akan hidup. Saudara aku, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hal ini semakin menarik, Ketika ternyata, Sebuah kekuatan, Yang Tuhan Yesus hadirkan, Dalam kehidupan kita. Apa itu? Lalu Yesus pun, Bangunlah. Kenapa itu? Sesuatu kekuatan yang luar biasa? Ternyata Tuhan Yesus tidak bilang, Sudahlah, Tunggulah, Masih banyak kerjaanku, Aku masih mau, Bersantai-santai, Nongki-nongki dengan murid-muridku, Uruslah urusanmu, Atau tunggu dulu besoklah, Atau kapanlah, Gitu ya. Tapi lihatlah, Lalu Yesus pun, Bangunlah. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sama terbaikku dalam kasih Tuhan. Ketika engkau mengundang Tuhan Yesus, Ketika engkau selalu mengatakan, Biarlah Yesus datang di dalam kehidupanmu, Berautoritas dalam setiap pergumpulanmu, Tuhan Yesus mengatakan, Firman Tuhan mengatakan pada saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah menunda-nunda, Dia akan datang, Yesusmu, Tuhanmu, Akan bergegas, Masuk ke dalam pergumpulanmu, Dan berkarya di dalam itu semua. Lalu Yesus pun, Bangunlah. Dan Yesus, Mengikuti, Ia irus. Luar biasa sekali. Coba bayangkan kalau setiap kita, Ada orang meminta pertolongan kepada kita. Apakah Anda langsung bergegas? Apakah Anda langsung bangkit? Lalu menolongnya? Atau, Tunggu dulu, Nantilah, Banyak kali kerjaku. Emang kau aja yang punya pergumpulan, Emang engkau saja yang punya persoaran, Aku membanyaknya persoaranku. Mungkin hal itu terkeluar dari mulut kita, Tapi Yesusmu, Tuhanmu mengatakan, Yesus pun bangunlah, Dan mengikuti, Orang itu. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sama terbaikku dalam kasih Tuhan, Hal itu semakin lagi, Menjadi kekuatan buat setiap kita, Ketika ternyata, Diceritakan, Ada seorang perempuan, Yang sakit pendarangan 12 tahun, Lamanya. Dan ini, Menjadi sebuah, Situasi yang berbeda. Kenapa? Saya menyebutkan, Ini situasi yang berbeda, Karena, Perempuan itu, Datang, Kepada Tuhan Yesus, Dan mengatakan, Di dalam hatinya, Asalku jamah saja jubahnya, Aku akan sembuh. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak berkata, Tuhan, Berilah aku ke semua. Dia tidak berkata, Tuhan, Aku sakit. Dia tidak berkata, Tolonglah aku. Yang dia miliki hanya iman, Yang mengatakan, Asalku jamah saja jubahnya, Aku akan sembuh. Lagi-lagi, Iman yang luar biasa dipertontonkan, Iman yang luar biasa, Dinyatakan di hadap kehidupan kita pada saat ini. Dan benarlah, Kalau di kitab lain, Dikatakan, Tuhan Yesus merasakan, Ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, Ketika perempuan itu mencama jubahnya. Dan lihatlah, Dia tidak memintanya, Namun Yesus mengatakan, Tugukanlah hatimu, Hayaan aku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan ini juga, Menjadi, Sebuah kenyataan yang terindah di dalam kehidupan seorang perempuan itu. Kita tahu, Dia meminta kesembuhan. Tapi ternyata, Tuhan Yesus memberikan, Lebih dari kesembuhan itu. Di sini kita, Semakin diajarkan untuk beriman, Bahwa Yesusmu jauh lebih mengerti, Jauh lebih tahu, Apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak meminta, Bahkan ketika kita tidak menceritakan. Yesusmu, Tuhanmu, Tahu apa yang kau butuhkan. Kenapa Tuhan Yesus memakai kata menyelamatkan. Karena saat itu, Orang-orang yang berada di dalam pendarahan, Seperti perempuan ini dikatakan najis, Kita bisa membacanya di dalam imamat, Pasal yang kelima belas itu. Bahkan bercampur dengan orang lain pun, Menyebabkan kerajisan bagi orang lain. Tapi ternyata, Tuhan Yesus justru mengatakan, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku dalam bahwa Tuhan Yesus Kristus, Luar biasa, Kehidupan Tuhan Yesus ini, Bahkan, Kita diajarkan untuk, Sebuah perjalanan kesembuhan dalam kehidupan kita. Kenapa saya sebut perjalanan kesembuhan? Lihatlah, Di dalam perjalanannya menuju rumah Jairus, Tuhan juga masih hadir sebagai pribadi yang menyembuhkan. Dan itu menjadi, Bagian, Yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Bagian dari kehidupanmu sebagai orang percaya. Apa itu? Biarlah perjalanan kehidupanmu, Adalah proses, Memberikan kesembuhan. Seperti apa yang tenar sekarang ya, Healing bro, Healing, healing, Gatuhnya begitu ya. Berilah kesembuhan itu. Apapun perjalananmu, Apapun tujuanmu, Di dalam perjalanan ke dalam tujuanmu itu, Berikanlah kesembuhan itu. Hadirkanlah kesembuhan itu. Sebab terlalu banyak orang sekarang yang sakit, Baik fisik dan psikis, Maka hadirmu, Hadaklah menjadi semua kesembuhan. Yang memberkati orang-orang yang membutuhkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, Maka sejak itu, Sembuhlah perempuan itu. Lalu Yesus tiba, Di rumah Yahirus, Lihatlah, Ternyata, Orang sudah pada mumpul, Dan peniup seruli, Orang juga sudah ribut, Mengartikan bahwa, Anaknya sudah mati, Mengartikan bahwa, Sudah ada upacara, Untuk kematian, Pada saat itu. Kita bisa membayangkan, Bagaimana suasana kematian. Itu terjadi. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan, Pergilah, Karena anak ini tidak mati, Tetapi tidur. Ini semakin membuka kacamata kita. Tuhan mengatakan, Dia tidur, bukan mati. Saudaraku, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Benarlah, Kalau kita, Menghadapi kematian, Lalu kita mengatakan, Rest in peace, Beristirahat, Dengan tenang. Pada posisi ini, Tuhan Yesus mengatakan, Dia sedang tidur, Tidak mati. Artinya apa? Dia hanya beristirahat. Dan benarlah, Banyak orang, Menertawakannya, Banyak orang mengeceknya. Tapi ternyata, Ejekan itu, Tidak berpengaruh kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa, Mengubah niatan, Tidak bisa mengubah, Rancangan, Tidak bisa mengubah rencana Tuhan. Di dalam kehidupan, Anak yang sudah, Meninggal itu. Lalu Tuhan Yesus, Masuk, Dan memegang tangan anak itu, Lalu bangkitlah, Anak itu. Saudara aku, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tercadilah mujizat yang berikutnya. Yesus memegang tangan anak itu, Lalu anak itu pun bangkitlah. Iman, Yang begitu mengagumkan, Dari seorang perempuan, Dan dari seorang Yairus, Mengajarkan kepada kita, Bahwa benar, Imanmu lah, Yang menyelamatkanmu. Maka tetaplah, Beriman kepada Tuhan Yesus. Maka tetaplah, Cari Tuhan Yesus. Temukan dia, Dan undang dia di dalam kehidupan. Amin. Lalu apa yang menjadi refleksi, Yang dihantarkan bagi kita pada saat ini, Saya membuat, Ada lima, Kebanyakan ya. Yang pertama, Undanglah Yesus di dalam setiap pergumulan hidupmu. Yang kedua, Cukup percaya saja. Yang ketiga, Mungkin orang akan menertawakanmu, Ketika engkau berserah kepada Yesus. Tapi percayalah di dalam Yesus, Ditertawakan itu, Akan berganti dengan sukacita melimpah, Di dalam kehidupanmu. Mungkin orang menertawakanmu, Tapi akhirnya, Engkau yang akan tertawa, Mendapatkan. Sukacita di dalam Tuhan. Yang keempat, Percaya itu berbuat, Iman itu berbuat. Ingat, Firman Tuhan yang mengatakan, Iman tanpa perbuatan adalah madi. Iman itu berbuat, Bukan dia, Dan pasrah tanpa berbuat, Apapun. Yang terakhir, Jadikanlah hidupmu, Hidup yang memberi, Kesembuhan. Jangan mematikan. Jangan menindas. Jangan mengerdilkan orang. Berilah kesembuhan. Biarkan setiap hati, Dengan hadirmu, Merasakan sukacita itu. Terlalu banyak orang yang terdesak, Oleh siksaan-siksaan, Di tengah-tengah kehidupan ini. Jadilah hidupmu penyembuh. Jangan menyakitin lagi. Amin. Tuhan memperkatin, Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Buat kebenaran firmanmu. Biarlah firmanmu, Menjadi kuat kami, Dan kami percaya, Bahwa imanlah, Yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Menyakkanlah virus-virus ini. Amin.